Saat YM dilantik menjadi Wali Kota Bandung, di sekitar Desember 2022, ada pertemuan antara Saudara SS, KR, dan YM di pendokok Wali Kota. Dan di pertemuan ini, ada pemberian sejumlah uang dari Saudara SS pada YM, sekaligus untuk juga membahas pengkondisian. Setelah pertemuan itu, diduga ada penerimaan uang oleh Dede melalui KR dan juga YM yang diterima melalui Saudara RH sebagai setelah pribadi sekaligus orang kepercayaan Saudara YM yang bersumber dari Saudara SS. Setelah Dede dan YM menerima uang, KR menginformasikan kepada RH dengan mengatakan, Everybody happy. Atas pemberian uang tersebut, PT Sifo dinyatakan sebagai pemenang proyek penyediaan jasa internet atau ISP di Dishub, Bangkok, Bandung dengan nilai proyek sebesar 2,5 miliar. Sekitar Januari 2023, YM bersama keluarga, Dede, dan KR juga menerima fasilitas ke Thailand dengan menggunakan anggaran milik PT SMA dengan alasan untuk benchmark kota SMA di Thailand, di Bangkok. YM juga menerima sejumlah uang dari AG melalui KR sebagai uang saku dan YM menggunakan uang saku tersebut dengan membeli sepasang sepaku merk LV. Saudara Dede selaku kepala dinas perhubungan dan Kota Bandung juga menerima uang dari AG melalui KR karena memerintahkan melakukan pengubahan termin pembayaan kontrak pekerjaan senilai 2,5 dari termin 3 termin menjadi 4 termin jadi yang semula 4 bulanan kemudian per terminnya menjadi 3 bulanan sehingga 4 termin dan setelahnya disepakati adanya pemberian uang untuk persiapan yang menyambut lebaran di tahun ini diperoleh informasi penyerang uang dari saudara SS dan AG untuk YM memakai istilah nantermusan tinggi sebagai bukti awal penerimaan uang oleh YM dan BD melalui KR senilai sekitar 924,6 juta dari pemeriksaan tim KPK juga mendapat informasi dan data adanya penerimaan uang lainnya oleh saudara YM selaku wali kota Bandung dari berbagai pihak yang masih akan terus didalami lebih lanjut dalam pemeriksaan penyidikan KPK atas kegiatan tangkap tangan ini kemudian menetapkan 6 orang tersangka yaitu pertama saudara YM bagi klasmu wali kota Bandung Merode 2022 sampai saat ini 2 saudara BD Kepala Binas Perhubungan Pemkot Bandung 3 saudara KR Sekretaris Binas Perhubungan Pemkot Bandung 4 saudara BN Direktur PT SMA 5 saudara SS CEO PT Sifo 6 saudara AG Manager PT SMA para tersangka tersebut disangkakan sebagai berikut pertama saudara BN SS dan AG sebagai pemberi diduga pelanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 gunungan 3199 juta 20 2021 tentang pemberantian dan kondisi B saudara YM saudara BD dan saudara KR diduga sebagai penerima melanggar pasal 16 huruf A pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 undang-undang 3199 yungto 20 2001 tentang pemberantian dan kondisi jangan lupa like subscribe dan share ya